ini penampakan di dalam tingkat guys anak-anak bisa nyaman nih tidurnya enak nyaman, empuk busa tadi kami bikin tiga ya guys biar lebih nyaman dan datar halo guys nyaman ya guys kakak, nyaman gak? enak, kalau bikin kayak gini dalam mobil serana bilang lah kak, enak apa enak nih dadah guys assalamualaikum oke deh guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah lama nih channel selama ini tidak mengupload video hari ini kami akan berikan tutorial atau cara bagaimana sih membuat bagasi Aila bisa untuk tidurnya jadi ini tips untuk kawan-kawan yang ingin mudi menggunakan mobil Aila ataupun Agia bisa kita gunakan seperti ini untuk anak-anak kita bisa senang ya atau nyaman sangat mudi nanti untuk perjalanan jauh juga bisa jadi silahkan lihat nanti apa saja yang akan kami lakukan di mobil Aila ini agar saat mudi kali ini kawan-kawan semua bisa merasa nyaman jadi anak-anak nanti juga keluarga tetap merasa nyaman jadi silahkan lihat apa saja yang akan kami lakukan untuk mudi kali ini menggunakan mobil Aila bisa senyaman mungkin jadi anak-anak nanti bisa tidur dengan enak bisa berbaring dengan enak-enak di dalam perjalanan mobil untuk tahun 2022 oke langsung saja kita lihat bagaimana prosesnya sebelum itu jangan lupa subscribe like juga komen untuk membantu channel Laskar family bisa berkembang oke jadi pertama-tama teman-teman nanti bisa lihat apa saja yang akan kami lakukan untuk membuat tempat seperti ini kita senyaman mungkin ya kawan-kawan oke langsung saja kita perhatikan disini ada ya teman-teman disini boleh kita angkat terlebih dahulu nih untuk menaikkan ini kawan-kawan oke disini ada baut ya teman-teman disini ada baut satu kemudian disebelah ini juga ada baut satu lagi jadi teman-teman bisa lihat ini ada baut satu lagi ini menggunakan baut atau kunci dua belas jadi kawan-kawan hanya perlu kunci dua belas satu saja ya nanti kita buka ini silakan lihat oke ada satu baut sudah terbuka kita buka satu lagi ya guys bautnya satu lagi oke untuk baut kedua juga sudah terlepas kemudian teman-teman bisa membuka tatu ini kemudian buka yang kedua oke setelah itu ini jognya bisa kita lepas ya kawan-kawan oke selanjutnya ada bekas botnya kita turunkan ke bawah ya kita turunkan ke bawah nanti disini kita akan kasih alas kami akan buat dari busa nanti mungkin karena kami ada lebih busa untuk membuat papan bunga kemarin jadi kami gunakan kelebihannya untuk merapikan atau membuat senyaman mungkin tempat berbaring anak-anak juga istri dan keluarga oke langsung saja kita lihat bagaimana pembuatannya untuk busa yang kami buat tempat tidurnya kawan-kawan oke jadi kawan-kawan ini busa ini sudah kami ukur terlebih dahulu tadi kemudian kami potong-potong sekarang kami lakukan penyatuan dengan lem agar nanti saat ditaruh di dalam mobil untuk alasnya tidak terpisah-pisah lagi jadi ini busa ini kami bikin nanti tiga lapis ini yang kami lakukan sekarang dalam lapis pertama kami lem terlebih dahulu jadi nanti kawan-kawan mungkin bisa kalau tidak ada busa seperti ini bisa menggunakan kasur pantai atau bed cover kemudian atau pokoknya alas yang bisa nyaman dan empuk ditaruhkan dan disusun di dalam mobilnya jadi kawan-kawan nanti anak-anak kita bisa nyaman saat terbaring di dalam mobil ini kita lakukan penggelemennya kita kasih lem kita satukan lagi ya kawan-kawan ini untuk bagian yang panjangnya nanti terletak di atas tempat duduk yang biasa kita duduki pasang mobil ini kita masuk ke alas atau lapis kedua lapis kedua biar lebih nyaman dan empuk ini kita kasih lem dulu kita sama ratakan kemudian kita tekan-tekan sedikit biar dia menempel nanti tidak terpisah saat berada di dalam mobil ya kawan-kawan jadi nanti kawan-kawan bisa menggunakan kasur alas yang lain sebagainya kita masuk ini pada yang ketiganya lapis ketiga jadi tiga lapis ini ukuran 4 cm berarti kali tiga ada 12 cm dia ketebalan busanya untuk menutup bagian belakang atau bagian bagasi yang biasa kita gunakan di mobil Aila ya kita lem lagi kita lem oke ini penampakan yang sudah jadi ya guys tinggal kita masukkan ke dalam mobilnya oke langsung saja kita masukkan ke dalam mobil bagasinya ini kawan-kawan kita atur sedemikian rupa agar senyaman mungkin jadi nanti kawan-kawan boleh menggunakan yang lain juga oke ini busanya tiga lapis ya kawan-kawan dan disini masih ada bolong sedikit jadi nanti juga kita akan kasih busa juga untuk biar tetap nyaman ya oke tunggu kita ambil busa yang kecil-kecilnya terlebih dahulu oke ini ada busa kecil-kecil jadi kita akan masukkan ke dalam yang setelah itu kita akan kasih kain kain sarung untuk alas pertamanya oke kita akan kasih kain sarung untuk balong terlebih kita di bahagian yang ada di rumah ya guys setelah itu kita akan memberikan bed cover biar lebih nyaman lagi oke guys oke kita akan pasang bed cover ya menampakannya setelah itu kita akan kasih bantal atau tempat guling anak-anak ya guys oke oke kita akan kenyaman mungkin oke kita tutup belakangnya belakangnya jadi nanti disini sudah bisa nah disitu ada tempat air minum atau tas ya tas kain juga bisa disebelah sini nanti bisa kita masukkan travel bag jadi kita akan ambil travel bag yang besar apakah muat coba kita lihat nanti ya oke ini kita taruh travel bag yang paling besar disini jadi bisa kita gunakan travel bag disana bisa tempat minum bisa juga tas kain lainnya kalau kawan-kawan masih kurang bagasi mungkin bisa menambah tempat bagasi yang berada di atas sini oke ini berlembangkan di dalam tingkat guys anak-anak bisa nyaman nih tidurnya enak nyaman empuk ya busa tadi kami bikin tiga itu guys biar lebih nyaman dan datar halo guys nyaman ya guys kakak nyaman gak enak enak kalau bikin kayak gini dalam mobil serana bilang lah kak sini kak enak apa enggak nih dadah guys dadah guys assalamualaikum oke guys ini penampakan kita di dalam ya ini untuk saya aja panjang saya 180 cm ini sangat sudah nyaman sudah bisa berbaring enak nih guys oke ini sudah nyaman apalagi anak-anak jadi nanti untuk mudik kali ini atau perjalanan jauh kita bisa menggunakan cara seperti ini agar anak-anak kita nyaman dan keluarga kita nyaman mungkin itu saja ya tips atau cara membuat bagasi mobil Aila atau Agya atau sejenisnya bisa terasa lebar dan nyaman untuk anak-anak oke terima kasih jangan lupa subscribe like share dan komen agar channel Laskar family ini bisa berkembang oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati